Kalau tiap hari anda wudhu, tapi kemudian lisan anda masih kotor juga, ada yang salah, anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kata Nabi, satu, aslihul wudhu. Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati, Bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadith, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadith, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek. Anak ibu, wudhunya seperti flash. Cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke enam, paling kiri sebelah atas. Saya mau ajarkan sedikit dulu ya. Nanti setelah ini kita berhenti. Kalau yang mau sampai jam dua, silahkan. Saya jam sebelah pulang. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna, dimulai dari wudhu. Kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada empat. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang empat ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. Satu, faksilo wujuhakum. Basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah, dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk jenggotnya di selai-selai. Kalau tidak punya jenggot, atau belum punya jenggot, tidak usah maksat. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu, sunnah merawat, bukan menunggukan. Silahkan buka tentang babul leha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot, jangan dipaksakan. Beli arang, beli timun, tidak usah. Tapi kalau ada jenggot, silahkan merawat dengan baik, supaya menampakkan ili-ili kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudhu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faksilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata Qasalah. Qasalah itu, ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Sini masuk. Sifat wudhu cuma ada tiga. Satu, pakai keran. Kedua, pakai gayung. Ketiga, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir, itu tidak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadith, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudhu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, se-aquagelas pak. Cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran. Kalau sekarang kita ada keran, contoh, ini kerannya. Kerannya agak tinggi sedikit. Ini kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal, contoh. Qasalah. Qasalah itu bukan ditumpahkan. Ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Yang telunjuk itu kemudian, menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-selan mata. Contoh. Yang jempol, menghilangkan kotoran di sela-selan telinga bagian belakang. Kalau misalnya, saya mulai, ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-selan mata. Yang jempol, kemudian membersihkan di sela-selan di bawah telinga. Kemudian di sela-selan. Selesai. Satu. Tahan sebentar ya. Ini praktek dulu sebentar. Dua. Wa'aydiyakum ilal marafik. Ini yang sering keliru. Dan tangan, sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad. Yadun. Tapi dalam ibadah, itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabiyah. Ini sampai sini rusun. Sampai sini, bapak ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamannya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini, itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudhu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan, kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat, An-Nasai, nomor hadis 886. Kata Nabi, Maka orang sholat untuk meletakkan telapak tangan yang kanannya, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuma sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan, ketemu pergelangan begini. Rusgun ala rusdgin. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur, Pak ya. Jangan telat. Allah. Pas, cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas, ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh, kata Nabi, jangan engkau bersedekat seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Nah, ini awas, sedekat yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh, sholatnya begini. Awas nih. Cuma tiga, kalau tidak begini, begini, atau begini. Dan saat mengangkat, itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung. Angkat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari mengangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu, jangankan hadis-hadis yang sohi. Di kitab hadis palsu pun, pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita, merasa tidak enak, Ustaz. Kalau saya takbir, masa kiri duluan? Sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini ajalah. Begitu takbir, kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun, tidak tertarik memalsukan hadis ini, karena saking jelasnya, angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat, lihat sini. Dalam bab wudhu, bahasa Qur'annya mengatakan, Wa'aidiakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku, ila dalam ilmunahu harful ghoyah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an, sa'adhab min menes ila bekasi. Saya setelah ini, akan pergi dari menes ke bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya ke mana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab, menggunakan ila harful ghoyah, dari menes ke bekasi, men menes ila bekasi. Dalam wudhu, lihat, Aidiakum ilal marafiq, ila sampai siku. Bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudhu, ambil airnya, tumpahkan dari sini, ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan terannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut-takutak, takut-takutak. Bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah Yang tepat itu ambil airnya Kemudian basuh dari sini sampai dengan kesikunya Hati-hati, ini ada maknanya Dan jika benar di hadis muslim Di hadis muslim, jika orang wudunya benar Seperti ini, maka bersamaan dengan Jatuhnya air wubu itu Jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat Pada anggota tubuhnya Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu Teruskan, teruskan Saya baru caranya dulu nih, awas Tiga Untuk wajah Pakai gosala basuh Tangan gosala basuh Tapi ketika berpindah pada yang ketiga Wamsahu, berubah jadi masalah Tahan sebentar ya Duduk sini aja Lihat sini Ya, pilih-pilih Duduk di sini atau ngapus Datang sini, ngapus sini Dua biasa Ini, awas Ini penting ini ibu ya Saking pentingnya Susah dihapusnya Sudah sini aja Masaha Masaha Sudah, sudah, sudah Masaha Artinya mengusap Kalau yang tadi membasu Kalau yang tadi membasu Kalau masalah mengusap Jadi yang ketiga ini Tidak usah dibasu Jangan tumpahkan air di tempatnya Tumpahkan airnya Kemudian usap tempatnya Pertama Wamsahu bilu'usikum Masya Allah Kata Allah Bagian ketiga Usap kepalanya Awas, hati-hati Tangan selesai Pindah Pindah kemana? Bukan ke rambut Tapi kepala Kepala Jadi dalam buku buduk Yang diusap bukan rambutnya Kepalanya Itulah keadilan Allah Kalau yang diusap kepalanya Semua manusia yang hidup Pasti punya kepala Tapi kalau yang diusap rambutnya Ada ketidakadilan Karena tidak semua orang Punya kepala Punya rambut Tuh Nah sekarang lihat sini Ketika kita diminta Mengusap kepala Bahasanya masalah Masalah itu begini Ini saya pun Bismillah Gini ya Ambil airnya Tumpahkan Baru kemudian diusapkan Ke kepala Paham ya? Kalau yang dosara Ambil Tumpahkan di tempat yang akan dibasih Tapi kalau masalah Hati-hati Ambil airnya Tumpahkan Baru diusap Ini bukan diambil air Tumpahkan di kepala Paham? Nah Dan ini menggunakan huruf Ba Masya Allah Ba Lihat Wajah tidak pakai ba Tangan tidak pakai ba Tapi khusus untuk kepala Pakai ba Wamsahu bi Huruf ba Dalam ilmu nahu Coba dibuka Yang suka ngaji Buka kitab Bugnillah Bi'ankutubil'a'arif Halaman 29 Sampai dengan 59 Disitu ada penjelasan Karya Ibn Hisham Al-Ansari Ibn Hisham Al-Ansari Itu ada penjelasan Tentang makna huruf ba Huruf ba itu punya 14 arti Dalam bahasa Arab Ada ilsoq Ada istighrak Ada haba Ada ba Li tam'id Ba li tab'id dibagi dua Tab'id ma'al hudud Wa tab'id bila hudud Ini informasi saja bak Bahasa Arab itu luar biasa Ada mahasiswa kita orang Indonesia Belajar di Kairo di Mesir di Al-Azhar Ngambil S3 Bahasannya nulis disertasi Bahasannya tentang makna huruf ba Di ayat Wudhu Wamsahu biro usikum Dibahas Hanya membahas huruf ba Pak satu huruf Itu dapat dokter Dapat S3 Ayo silahkan yang belum S3 Ada huruf ta Ada huruf fa Ada huruf jim Sampai huruf ya Mesti banyak Nah yang bak ini Bak kenapa pakai bak Kata para ulama Dari huruf ba Yang 14 ini Ada tiga makna yang diterapkan Dalam ayat wudhu Satu istighrak Istighrak itu Membasuh keseluruhan Jadi kalau kita ingin wudhu Ambil airnya tumpahkan Basuh keseluruhan Dari depan sampai ke belakang Balikan lagi Yang kedua At-taba'id Ma'at-tahdi Sebagian Tapi dengan batas Kata Imam As-Syafi'i Di mana batasnya Ubun-ubun Diboleh Kalau kita mau wudhu Misalnya Ibu tidak bisa Membasuh keseluruhan Sedang pakai kerudung Misalnya jilbab Tidak bisa dibuka Tempat wudhunya terbuka Anda tinggal Ambil air wudhu Kemudian tumpahkan sedikit Boleh diusapkan Bagian kepala Sampai ubun-ubun Sah wudhunya Tiga At-taba'id Min duni tahdi Sepanjang disebut Bagian kepala Masuk kepala Tidak ada batas Ini kepala bukan Ini kepala Ini kepala Nah jadi Kalau Anda berwudhu Mengusap bagian kepala Itu sudah sah Walaupun bagian tertentu Diusap di kepalanya Kapan ini dipraktikan Kata Iman Malik Kata Iman Abu Hanifah Ini dipraktikan Kalau seorang Memiliki Satu sakit di kepalanya Yang tidak memungkinkan Dibasuh keseluruhan Misalnya Mohon maaf Ada orang misalnya Mohon maaf ya Tiba-tiba sedang jalan di kebun Tuh Jatuh duren Anak duren Jangan durennya yang besar Tiba-tiba nimpah misalnya Duren teba sarangatnya Kaduh Kadupak Kaduhung Dan seterusnya Kaduh Nah Nimpah kepalanya Bocor misalnya Kemudian dalam bocor itu Diperban Kata dokter Tidak boleh kena air Saat bagian Kepala yang tidak boleh kena air itu Bukan berarti Wudunya kemudian Bisa batal Atau boleh tayamun Karena tidak bisa mengusap kepala Kata para ulama Boleh dia mengusap Bagian kepala yang lain Yang tidak terluka Itulah kenapa Allah memberikan Perubah disini Untuk kemudahan Bagi kita dalam Menunaikan butuh Tapi pastinya Yang dibasuh kepalanya Bukan rambutnya Jadi kalau ada Laki-laki Sudah dandan Sisiran Rapi Tiba-tiba keran dibuka Yang diusap cuman rambutnya Lok-lok-lok Itu batal Wudunya Tidak asah Terus diulang Terakhir kaki Kaki dibasu Sampai dengan Bagian mata kakinya Dan ini tidak perlu saya terangkan Karena mudah bagi kita Untuk mempraktikannya Tapi yang ingin saya jelaskan Satu ini saja Perhatikan baik-baik Yang empat ini Ini wajib wudhu Tambahannya sunat Niat dimasukkan dalam wajibnya Lihat sini Kumur-kumur Sunat Telinga Sunat Istinsyat Sunat Yang empat ini wajib Tapi terlepas dari wajib dan sunatnya Perhatikan baik-baik Kenapa ini disebut dengan mudah Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan Tohara Tohara Apa itu Tohara? Apa itu Suci? Tohara Apa itu Tohara? Suci Apa itu Suci? Tohara Ada Tohara Ada Nazofah itu beda Kalau Nazofah Bersih luarnya Tapi belum tentu Bersih dalamnya Bisa jadi luarnya bersih Tapi dalamnya najis Bisa Hewan yang paling najis apa? Yang haram Misal Hewan tadi itu Hewan babi misalnya Bisa Dipersihkan Dimandikan Disisir Sampai bersih Bersih tidak? Bersih Bersih Tapi halal tidak Suci tidak? Tidak Babinya bisa bersih Tapi tetap Tidak halal Tidak suci dia Tetap haram Tetap najis Paham? Tapi kalau bersih luarnya Dan suci dalamnya Maka kalimatnya Berubah dari Nafaba Jadi Tohara Tohara Orangnya disebut dengan Tohir Kalau rajin Dikerjakan disebut dengan Mutatahir Wudhu dalam Quran Disebut dengan Tohara Seakan-akan memberikan Pesan Maaf Orang yang wudhu itu Bukan hanya bersih Fisik luarnya saja Kalau orang wudhunya bersih Bukan cuma wajahnya yang bersih Kalau wudhunya benar Bukan kotoran di tangan saja Yang hilang Tapi mohon maaf Fisik-fisik dalamnya Itu ikut suci Fungsi tangannya jadi bersih Fungsi wajahnya jadi bagus Fungsi lisannya jadi bagus Makanya kata Nabi Kalau orang benar wudhunya Bersamaan dengan air wudhu yang menetes Maka tumpahlah kotoran-kotoran Di bagian fisik-fisik tubuhnya Kalau kita benar wudhunya Kumur-kumur Kukumur Masukkan misalnya masukkan Keluarkan Bersamaan dengan keluarnya air itu Maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar Tangan dibasu Bersamaan dengan dibasunya tangan Fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang Hadis muslim Makanya orang yang setelah selesai wudhu Dia berdoa Apa wudhunya? Apa doa wudhunya? Asyadu anna ilaha Wasyadu anna muhammadan Allahumma jaminat Waj'alni minal Lihat sini Minal mutatahirin Minat tawabin Lihat-lihat Bapak ibu kan baru wudhu Tapi kenapa doanya selesai tawabin? Allahumma jaminat tawabin Ya Allah jadikan saya termasuk orang tawabat Kita kan baru wudhu Kenapa doanya baru selesai tawabat? Sedangkan tawabat itu Mengakui kesalahan Menyesali kesalahan Dan berjanji meninggalkan yang salah Mengganti dengan yang baik-baik Makanya kalau orang wudhunya benar itu Begitu dia kumur-kumur Dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya Hilang kotorannya Maaf Yang suka mencelah wudhu Selesai wudhu tidak akan mencelah lagi Karena tawabat dari celahan Makanya kalau wudhu anda benar Coba ingat-ingat Siapa korban dari lisan anda yang tajam itu? Apakah ibu anda yang pernah menangis karena lisan anda? Apakah ayah anda yang kecewa karena kalimat-kalimat anda? Apakah tetangga anda yang menjauhi anda karena kata-kata kotor anda? Kalau tiap hari anda wudhu Tapi kemudian lisan anda masih kotor juga Ada yang salah anda cuma menghabiskan air Untuk menghilangkan kotoran di lisan Itu tanda pertama Tangan, basuh Makanya orang yang wudhunya benar Tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi Sampai ke ujung kakinya Karena itulah ibadah ini Disebut dengan wudhu Seakar dengan kata dou Kata para ulama Mereka sebagian mengatakan Dou artinya cahaya Dou artinya sinar Dou artinya al-husnu Baik budi pekerti Kalau orang benar wudhunya Bertambah sinar di tangannya Sinar di wajahnya Sinar di lisannya Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliah kebaikan Sifat-sifat baik Di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan Satu du'a umati yaum al-qiyamati Akan dipanggil umatku di hari kiamat Dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya Tangannya ada cahaya Matanya ada cahaya Wajahnya bercahaya Kakinya bercahaya Cahaya apa itu? Kata Nabi Dari bekas wudhunya Jadi kalau kita benar wudhunya Itu kita jadi orang baik Ada cahaya kebaikan dalam diri kita Itu yang disebut dengan tawah Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudhu Allahumma ja'aliminat tawabin Tapi mulut tidak tobat Tangan tidak tobat Kaki tidak tobat Ada yang salah dengan wudhunya Wajah al-minamutatahirin Jadikan saya orang bersih dan suci Jadi kalau selesai wudhu Pakaian bersih Wajah bersih Tangan bersih Ini pakaian bersih Pake jas Pake dasi Tapi tangan tidak bersih Korupsi juga Mencuri juga Menipu juga Ada yang salah dalam wudhunya Kalau kita bisa mengerjakan wudhunya dengan baik Maka naik status kita Disebut sebagai Langsung oleh Al-Quran Disebut hamba yang dicintai oleh Allah SWT Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 222 Saya tutup Lihat ayatnya Ujung ayatnya Di ujung ayatnya Inna allaha yuhibbut awabina Wayuhibbul mutatahirin Sungguh Allah Akan sangat mencintai orang-orang yang taubat Dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci Kita selesai wudhu mengatakan Allahumma ja'ali minat tawabin Waj'ali minat mutatahirin Dijawab oleh Allah Inna allaha yuhibbut tawabin Wayuhibbul mutatahirin Karena itulah orang yang rajin wudhu Adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT Jadi kalau bapak ibu Maaf ya Sekarang cek Kalau batal wudhu Pengen wudhu lagi Tidak hanya saat sholat Sekarang batal wudhu Ingin wudhu Batal wudhu Ingin wudhu Itu tandanya Bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah SWT Jangan lupa subscribe, like and share